TANAMAN KOMPOS Jadi teman-teman ya Menggunakan tanah yang berwarna hitam Yang diambil di bagian atas seperti ini Dan ini adalah abu sekam padi Yang dicampur dengan Jerami yang sudah membusuk Jadi keadaannya seperti ini Dan media tanam ini Dari Jerami dan sekam ini Ini bisa-bisa Menyimpan air dan kalau kita remas Dia seperti ini ya Dia masih ada rasa air Jika kita kuat menggenggamnya Dia masih bisa menetes 1 atau 2 tetes air Jadi ini sangat cocok dan bagus sekali Untuk pertumbuhan keladi Ataupun aglonema Kemudian abu sekam padi Yang sudah membusuk seperti ini Kita campurkan dengan Media tanah Seperti ini ya Dengan pencampuran 1 banding 1 Saya rasa sudah memadai Jadi pencampurannya harus Harus benar-benar tercampur seperti ini Dan khusus untuk teman-teman yang masih pemula Jangan pindah dulu Harap melihat video tutorial ini Sampai dengan selesai Baik itu video tutorial yang ada di channel saya Ataupun video tutorial yang ada di channel lain Karena yang namanya video tutorial itu Biasanya durasinya dia panjang ya Tetapi saya sudah membuatnya ini sesingkat mungkin Dan video tutorial itu harus dinonton Dari A sampai Z Kalau tidak dia pasti hasilnya tidak akan sama Bahkan ada teman-teman yang setelah menanamnya Dia pasti gagal Dan setelah tercampur rata seperti ini Silakan Anda menggunakan pot Ataupun Anda bisa juga menggunakan polybag seperti ini Itu terserah kepada selera masing-masing Kemudian sambil menonton videonya Saran saya buat Anda yang masih pemula Silakan sentuh tulisan subscribe Dan sentuh juga gambar lonceng Agar Anda bisa mendapatkan semua info gratis di channel ini Atau setidaknya silakan berikan tanda jempol ke atas Sebagai motivasi kepada si pembuat konten Kemudian untuk cara penanaman Penanamannya Baik itu di lampot Ataupun di dalam polybag Jadi antara satu batang Dengan batang yang lainnya Harus ada jarak ya Jangan seperti yang saya pegang ini Jadi kalau ditanam Ketiga-tiga batang ini Rapat-rapat Jadi dia agak lambat pertumbuhannya ya Jadi penanamannya Kalau tiga batang ini harus dicarakkan sedikit Supaya dia cepat berkembang Dan yang penting sekali yang harus diingat adalah Penanaman itu jangan terlalu dalam Jadi kita lihat ya Sekitar Kalau segini ini sudah terlalu dalam Kalau menurut saya Dan jadi ke segini saja Kalau pelepah-pelepahnya ini sudah Pelepah yang bawah ini ya Sudah tenggelam dalam tanah Jadi saya rasa sudah memadai Dan setelah kita melakukan penanaman seperti ini Jangan lupa Anda menyiram di setiap harinya Karena tumbuhan keladi ini Memerlukan air yang agak banyak Dan silakan share Buat teman-teman yang lain Siapa tahu mereka memerlukannya Dan tak pernah lupa juga Saya mengucapkan ribuan terima kasih Buat Anda yang sudah menonton videonya Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih